Di video kali ini kita akan coba menggabungkan 2 foto dalam 1 frame Ini gampang Kita masuk ke aplikasi PitchR Kalau teman-teman belum punya silahkan download dulu di playstore Lalu kita akan pilih foto yang mau kita edit terlebih dahulu Pastikan teman-teman sudah punya foto yang sudah disiapin sebelumnya ya Kalau teman-teman sudah pilih fotonya Ini kita akan ubah dulu rotasinya seperti ini biar memudahkan kita Kita kecilkan dulu Nah di samping sebelah kanan ini Kita akan cari yang tulisannya gambar Nah ini dia ini kita klik Agar gambarnya bisa kita edit Kita pilih dulu tanda 3 di atas ini yang paling atas Lalu kita klik 2 kali yang gambar bawah kita naikkan ke atas Kita tarik aja Nah pastikan kursornya itu di atas ya teman-teman Lalu kita pilih tanda penghapus Kita pilih tanda 3 garis di atas ini Lalu kita maksimalkan jadi 100% Atur Kita akan hapus dulu sebelah kirinya Ini buat contoh aja Kita hapus tipis-tipis aja Seperti ini Kalau sudah kita pilih lagi tanda penghapusnya Lalu kita pilih lagi seperti tadi Tanda 3 titi di atas itu Tanda garisnya Lalu kita kecilkan jadi 9 atau 10 9 atau 10% Lalu kita atur Nah di bagian sampingnya tadi Yang sudah kita hapus sedikit itu Nah di sebelah sini Ini kita hapus lagi Kita samarkan sampai atas Kalau sudah dirasa cukup Kita cek list Lalu foto yang sudah kita edit ini Kita akan simpan Kita simpan dulu di galeri Nah karena ini kita Contohnya untuk thumbnail Jadi kita akan pilih backgroundnya dulu Yang warna putih ini aja Buat contoh Seperti biasa Kita potong dulu Nah kita pilih yang 16x9 ini Atau yang untuk youtube ya teman-teman Kalau sudah kita cek list Lalu kita ambil Gambar atau foto kita Yang belum kita edit sama sekali Pastikan juga teman-teman Sudah punya foto Yang lain yang mau teman-teman Sandingkan sama yang tadi Kita cari dulu fotonya Ini dia Kita rapihin dulu Ini posisinya seperti ini ya teman-teman Urutannya Jadi kita ambil dulu yang belum di edit Di taruh sebelah kiri Nanti tinggal kita rapikan aja Lalu kita pilih gambar lagi Yang sudah kita edit tadi Nah ini dia Jadi urutannya itu Foto yang belum kita edit Kita akan tumpuk sama yang Yang sudah kita edit Untuk menghilangkan garis Tada garis itu lah teman-teman Pada foto kita Kita atur sesuai Ukuran Seperti ini Kita usahakan Nggak ada Tanda garis Pemisahnya ya teman-teman Jadi kelihatan Jadi kayak satu frame Gitu jadi urutannya Yang Foto atau gambar Yang sudah kita edit tadi Itu yang kita timpalin Nah kita tumpuk Seperti ini Kalau dirasa sudah cukup Tinggal kita cek list Tunggu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mudah kan, gampang teman-teman juga bisa menyandingkan sama artis idola teman-teman atau keluarga bisa oke, selamat mencoba semuanya selamat menikmati